hai oke guys balik lagi di channel kami di kesempatan ini kami sedang merekam Samsung Galaxy Mega 2 dengan keadaan bootloop atau software gagal rusak error gitu ya dia akan kembali lagi pada logo Samsung Galaxy Mega 2 nah ini tips dan trik untuk teman-teman yang pengguna Samsung cara meresetnya gimana sih Bang supaya kita tidak mengeluarkan biaya ke counter supaya kita enggak usah nge-flash seperti kita ada triknya saya buat video ini tentang HP ama tentang motor jadi saya satuin aja buat temen-temen pasti yang suka otomotif pasti suka suka HP Android lah intinya gimana sih caranya Bang supaya memperbaiki HP bootloop nah yang kali ini kami akan memperhatikan adalah Samsung Galaxy Mega 2 dan keadaan bootloop ya dia udah di pencet on-off dia akan ngeblank nyala ngeblank nyala ngeblank dan seterusnya undungnya ini bukan bater tanam ya kalau bater tanam temen-temen ngerepot cara melepasnya Oke kita langsung praktekan saja ya yang pertama temen-temen kita buka baterainya dulu dilepas kita lepas dulu baterainya ini baterainya kecil ya Nah kemudian temen-temen kalau mau mereset ini baterainya di atas 50% keatas lah ya presentasi baterainya nah ini udah di cest Oke kita masukkan lagi ya Nah langkah yang pertama Nah kita tutup lagi kuncinya biar bater tidak lepas atau cobot langkah yang pertama cara meresetnya adalah ini ada tombol power ini tombol power ini tombol home ini tombol volume ya ini up ini down atas bawah yang kita tekan adalah bagian atas kemudian nanti hai 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 nah kemudian setelah dia udah berketar kita langsung lepas nah dia akan kembali ke bagian ini ini tidak bisa disentuh cara menggerakannya adalah tombol volume bawah sama atas kemudian kalau temen-temen udah mau oke pencetnya power gitu kalau bisa yes nah disini mau reboot system sekarang juga bisa reboot system now di reboot diulang lagi sistem pengaturan awal lagi ya atau kita whip data atau factory reset kita kembalikan kembali lagi ke pengaturan pabrik atau enggak kita hapus semua total aplikasi reboot system now itu cara teman-teman Nah itu caranya seperti itu jadi teman-teman nggak kalau saya datang counter bisa reset artinya reset tiga jari ya tombol atas sama tombol home sama tombol power baru kita pencet kalau udah getar nyala kita lepas tapi bagaimana Bang kalau misalkan Hai keadaannya potloop lagi nah kemudian kemungkinan kalau keadaan potloop lagi dia IC MMC nya yang error ini kita praktekan ulang lagi ya kita lepas lagi baterainya kita praktek dua kali kita ulang lagi bagi temen-temen yang masih bingung saya ulang lagi nih saya mah videonya nggak nanggung-nanggung langsung dua kali praktek ya kita masukkan lagi jadi kondisi baterainya keadaan 50% ya sebenarnya ini durasinya pendek banget cuman saya ulang lagi kita pencet tombol volume atas kemudian home kemudian power kita langsung lepas oke nah dia akan kembali semula ya gampang banget ya kita web data factory reset ya ke bagian bawah yes delete all user data artinya ada habis semua data semacam kayak pola sandi atau semua email-email Oke yes nah kemudian kita repot sistem now Oke sangat mudah sekali sampai jumpa di video berikutnya silahkan ditunggu Oke jangan lupa di like dan subscribe ya